Halo, apabila kalian mendengarkan rekaman ini, artinya kalian sudah sampai di penghujung acara Akademik UU 2021. Ada beberapa patah-patah yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman Akademik. Untuk unit 2020, gak kerasa ya teman-teman sudah berkontribusi di Divisi Akademik selama 6 bulan. Terima kasih sudah mau direpotkan, meskipun masa intern sebetulnya sudah selesai sejak kalian sharing pengalaman intern Divisi Kala itu. Satu hal yang menurutku menarik dari unit 2020 adalah, banyaknya ide-ide baru dan kinerja kalian yang ternyata melebihi ekspetasi. Sebut saja tutorial yang bisa diadakan pada seluruh mata kuliah, video informasi starter kit yang keren, dan angkatan 2020 pun ikut terbantu oleh kalian unit 2020. Biarpun online sejak awal, kalian justru menjadi orang-orang yang tangguh menurutku. Aku salut sama kalian. Nikpatilah masa kuliah kalian, karena masa kuliah yang paling berkesan menurutku baru dimulai sekarang. Untuk Essing 2019, bagaimana kabar kalian? Gak kerasa ya? Awal pandemi teman-teman Essing baru menikmati jurusan dan tau-tau full online selama 2 tahun lebih. Bahkan sampai sekarang, kalian udah mau KP lagi, udah mau tingkat akhir lagi. Ingat banget tuh, awal-awal kuliah online kita baru tuh mengenal istilah namanya Mental Health. Sampai-sampai Mental Health pun jadi isu di Aksara 2020 yang lalu. Bicara tentang Mental Health, disitulah kita mulai tahu ada istilah namanya Demot selama kuliah. Tapi aku mau kasih satu hal, semua orang tentu pernah mengalami fase low state-nya. Aku pun juga demikian. Pernah Demot? Tentu saja aku pernah. Tapi satu hal yang perlu kita sadari, karena melalui fase-fase tersebutlah kita menjadi pribadi yang lebih baik dan berkembang dari sebelum-sebelumnya. Terima kasih buat teman-teman Essing yang kalau diperhatikan nih banyak banget nih yang dulunya Aksara juga. Tapi kalian masih mau tetap menebarkan kebermanfaatannya bagi teman-teman angkatan kalian. Dan untuk Dekrip 2018, ingatkah kalian, wahai Dekrip akan masa indah yang dulu ketika kita pertama kali mengenakan jahim pertama kita, mengikuti syukwis pertama kita di wisok tahun 2019. Layaknya papa jurusan yang begitu bahagia tanpa mengandalkan badai tubus. Tapi sekarang, gimana nih teman-teman Dekrip tau-tau kita sekarang udah tingkat akhir gitu. Yang dahulunya kita selalu berhasil menyelesaikan beberapa tubus dalam satu waktu, giliran dipakai buat menyelesaikan TA, wah susahnya bukan main. Dan aku pun juga yakin teman-teman Dekrip juga mulai berpikir. Setelah lulus kira-kira mau ngapain ya? Aku hanya biasa bilang, yuk, bisa yuk. Jalanin dulu aja, ntar lama-lama juga kelar. Tapi ya, marilah kita bersetage bersama dan berjuang bersama dalam menghadapi TA ini. Kalau dilihat-lihat, waktu begitu cepat berlalu ya. Ini udah mau tingkat tiga. Esing bentar lagi tingkat akhir dan Dekrip bentar lagi lulus dan pergi dari kampus ITB tercinta ini. Terima kasih buat Aksara 2019, Aksara 2020, dan Akademik UU 2021 yang telah menemani tiga tahunku yang berharga. Disinilah aku berkembang. Disinilah aku bertemu dengan kalian semua. Terima kasih buat Reddy yang sudah mengajakku menjadi Kadif Akademik. Terima kasih buat Holly yang pernah merekrutku menjadi Wakadif Aksara dahulu. Dan terima kasih juga buat Pandu yang sudah menjadi Wakadifku selama satu tahun ini dan selalu punya inisiatif super tinggi. Dan terima kasih buat teman-teman yang semuanya yang terus aktif di Akademik ini maupun di Aksara. Aku harap kebersamaan dan silaturahmi kita tidak terhasil sampai sini. Ketika kita sudah senantiasa bertemu di kampus, sapalah siapapun yang menjadi teman-teman kalian selama di IMF, di Aksara, maupun di Akademik. Bandung 25 Maret 2022, Michael Hans Dekrip 2018 Sampai jumpa di video selanjutnya.